Token listrik prabayar yang dibebani berbagai pungutan membuat masyarakat mengeluh karena KWH yang beli mereka berkurang. Warga meminta agar PLN menghilangkan semua pungutan. Bahkan Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli juga meminta agar PLN adil dan transparan kepada rakyat. Zurni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di petukangan Jakarta Selatan ini, hanya bisa memandangi dengan pasrah struk token listrik yang dibelinya. Dia harus berhitung antara uang belanja dan putaran meteran listrik di rumahnya. Zurni merogoh dompetnya paling dalam hanya Rp120.000 untuk kebutuhan listrik yang habis dalam beberapa hari. Mengakali dengan membeli token Rp20.000 juga tak berarti, hanya bertahan tiga hari. Kalau istilah belinya makin naik gitu kan, jadi makin lama makin kecil gitu masuk ke tokennya gitu. Iya keberatan, ya kehematan sih bisa. Jijir aja sih keberatan, karena makin lama makin tinggi biayanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menuding ada sistem setengah mafia dalam penjualan listrik prabayar. Dan harus transparan dalam manajemen termasuk soal harga dan sebagainya. Contoh lah pulsa telepon, itu kan jelas kita beli 100.000 pulsa, bahkan bisa bayar 95.000. Rizal meminta dirut PLN untuk segera merevisi aturan tentang harga token listrik dan memberi kelonggaran kepada masyarakat untuk memilih penggunaan listrik secara pasca bayar maupun prabayar. Ada dua potongan dalam komponen listrik prabayar, yaitu potongan administrasi bank dan pajak penerangan jalan. Setelah dipotong, barulah sisa harga itu dikonversi ke harga satuan KWH. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, jumlah KWH dan pembelian voucher harus sesuai, terutama berbagai potongan yang juga harus dihilangkan. Harus di audit, tadi saya katakan harus di audit berapa efisiensi di dalam listrik prabayar itu, berapa komponen rupiah per KWH-nya, berapa komponen pajak penerangan jalan umum, karena itu memang wajib, dan berapa biaya administrasinya. Kalau 100 ribu rupiah, dipotongkan ada misalkan biaya komunikasinya 2 ribu, misalkan dari bank, ya kan, makanya 98 ribu. Ada pajak penerangan jalan, ya kan, itu tergantung daerah, ada yang ambil 5 persen, ada yang 7 persen, ada yang 10 persen, ya kan. Alih-alih ingin memudahkan pelanggan untuk mengatur listrik bulanan, sayangnya masyarakat yang beralih dari listrik pasca bayar ke prabayar, justru beban yang didapat rakyat. Tim Deputan MNC Media melaporkan.